ini di dalam bandar koldissel sudah bisa lewat koldissel lah sahabat-sahabat mungkin mogok di dalam bawa barang dengan kondisi tekstur tanah yang terjahal dan berbukit jalur lingkar Sumatera menjadikannya jalur ekstrim bagi sebagian pengendara terima kasih telah menonton! 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 Utara Sumatera Barat Bengkulu Lampung kota-kota yang dilintasi jalan raya lintas tengah yaitu Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi Sumatera Selatan Lampung kota-kota yang dilintasi jalan raya lintas timur yaitu Aceh Sumatera Utara Rio Jambi Sumatera Selatan Lampung kota-kota kota-kota yang dilintasi jalan raya lintas pantai timur yaitu Lampung Kota-kota Tengah Jalan Lintas Sumatera, Jalin Sum, diputuskan untuk dibangun pada tahun 1965 pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Pembangunan Jalan Lintas Sumatera yang dianggap sebagai proyek nasional maharaksasa ini pada masa itu dilaksanakan sepanjang 2.400 km dan dibagi dalam 8 proyek seterampung dalam waktu 10 tahun. Pembangunan Jalan Lintas Sumatera di Lampung yang diberi Sandi, Operasi Raja Basar, tersebut berhasil membuka jalan sepanjang 5 km di kawasan Pegunungan. Namun, timukannya Jalan Lintas Sumatera membuat masalah baru, yaitu berupa pungutan liar dan rajin meloncat yang berlangsung hingga masa kini. Di beberapa bagian ruas jalan yang menghubungkan antara Bengkulu dan Lampung juga rawan kejahatan di malam hari. Komplotan berampok truk ditembaki petugas lokasi Asahan Sumatera Utara. Satuan Reskim Polres Asahan Sumatera Utara menangkap seorang komplotan berampok sumir truk di Jalan Lintas Sumatera Asahan. Polisi terpaksa menembak kedua kaki tersangka karena melakukan perlawanan saat disegal. Inisial S sedang mengendarai truk yang dimana truk itu memiliki muatan barang prakota rumah tangga menuju kota Tantokrapat. Jadi pada saat itu, si korban mengendarai didatangi oleh 4 orang. Masing-masing menggunakan 2 sepeda motor. Selain memproses tersangka, polisi saat ini juga masih melakukan pengejaran terhadap ketiga teman tersangka lainnya. Hingga kini kasus perampokan supir truk tersebut masih dalam penanganan Polres Asahan. Di beberapa bagian ruas jalan, Lintas Sumatera juga kerap terjadi bencana longsor bila hujan. Sedangkan di beberapa ruas di Jambi sering diketemukannya binatang layar. Keganasan batu jomba memakan korban. Dili Serdang, sebuah mobil truk terguling setelah terseret longsor di jalan lintas medan berastagi. Tepatnya di atas PDAM Tirtanadis, Sembahe, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Begitu juga sebuah rumah milik warga terseret arus air sungai di kota medan. Selamat pagi untuk seluruh warga kota medan di Sumatera Utara. Kami laporkan dari jalur medan berastagi. Tepatnya ada di beberapa titik. Yang pertama tadi, di Rambung Baru, di mana ada truk longsoran. Satu truk tertimpang oleh kayu dan saat ini korban meninggal dunia. Dan kemudian sudah didorong ke rumah sakit. Dan truk kita dan eskapator sedang mengevakuasi tanah dan loader. Kemudian untuk di jalur Sembahe, tepatnya di atas Sembahe hingga ke lingkungan PDAM Tirtanadis, semuanya hampir longsor. Mulai titiknya sudah tidak terhitung. Sehingga jalan semua sudah tertutup. Semasa sekarang sudah tidak bisa lewati lagi. Ya, hampir ada di 20 titik. Sementara kita masih terus evakuasi bekerjasama dengan Deliserdang, Pempa Deliserdang untuk membersihkan jalur sepanjang jalan ini. Terima kasih dan mohon kepada seluruh warga yang akan melintasi jalur ini agar mengambil jalur alternatif lain. Sama sekali sudah tidak bisa digunakan lagi. Silahkan untuk mengambil jalur lain. Terima kasih. Desember 2020, kecelakaan melibatkan bus perwisahan. Dan truk terjadi di ruas jalan Asahan, kecamatan Siantar, kebupaten Simalungu. Dua orang mengalami luka berat. Ya, ini sopir dan kondektor bus yang terjepit mengalami kaki remuk. Sementara tiga orang penumpang mengalami luka ringan peristiwa kecelakaan bermula dari bus perwisahan yang membawa rombongan pesta pernikahan asal medan tersebut datang dari arah pematang Siantara menuju kota. Perdagangan yang kemudian menghantam sebuah truk teronton membawa kayu datang dari arah berlawanan. Rembus tidak berfungsi dengan baik diduga menjadi penyebab kecelakaan. Bus perwisahan mengangkut rombongan pesta yang berangkat dari bedan menuju pematang Siantar. Dan truk buso pengangkut kayu mengangkat kayu menuju hendak ke Persea. Jadi korban sementara dua orang tadi kita terakhir kita evakuasi ke rumah sakit. Pasca jatuhnya dua pengendara motor di jembatan yang ambruk di kawasan Seibatangkuis. Seorang korban selamat Alvian menceritakan detik-detik bagaimana mereka jatuh dan melihat temannya hanyut terbawa arus sungai di sungai Batangkuis kebupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Awalnya yang dari kos itu yang nyatir saya, habis itu, disitu kan ada lubang itu pak. Aku udah kena lubang, nah dia langsung spontan, udah aku aja yang nyetir, kamu kayaknya ngantuk. Bersama aku tak giniin, udah gak apa-apa, pelan-pelan aja kita. Tapi dia bersih keras, udah gak apa-apa aku aja. Dia langsung burun, langsung ambil alih joki. Udah aku ke belakang lah pak. Udah habis itu udah kok kencang aja dah. Tanda-tanda, kata pangkutat, kata pangkutat. Tidak merhatiin. Tidak ada ban itu, kan ada ban itu. Tidak merhatiin. Matam pun ah ya, matam. Ampungi itu? Ya itu, tapi gak nyentrong itu juga. Langsung, ngayang kan, aku tengok gini. Tidak terpental itu Pak, kurang tahu pak. Kalau apa, dia terpental nggak, yang aku tahu dia. Aku nggak sampai nyempor sungai Langsung terpental di situ Berarti kalian ngebut dari sini Pelabuhan Bakau huni merak Dan pelabuhan merak merupakan pelabuhan penghubung Antara jalan pulau Jawa dan pulau Sumatera Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Berbicara tentang jalur lingkar Sumatera atau Jalinsum Tak akan lepas dari satu jalur jalan yang berkelok 9 Yang kelok 9 adalah ruas jalan berkelok-kelok yang terletak sekitar 30 km sebelah timur Payakumbu Sumatera Barat hingga Provinsi Riau Indonesia Kelok 9 artinya 9 pelokan tajam Jalan ini membentang melalui jorong air bujah Nagari Sarimelamak Kecamatan Harau Kabupaten 50 kota Sumatera Barat yang merupakan bagian dari jalan penghubung antara Sumatera Tengah dan pantai timur Sumatera Jalan tersebut memiliki tikungan tajam Berbatasan dengan jorong dan diapit oleh dua bukit diantara dua cagar alam Cagar air putih dan cagar alam Harau Jalan layang jembatan layang jembatan baru secara resmi-resmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pada bulan Oktober 2013 yang lalu Misteri Jalinsu Jarur lingkar Sumatera Cerita mengenai jalan angkar tak hanya beredar di pulau Jawa Di jalur lintas Sumatera Beredar juga kisah misteri yang kerap dikaitkan dengan berbagai kecelakaan lalu lintas Benar atau tidak Anda tak harus langsung percaya Tengah 000 000 000 000 000 000 000 sahabat gajar channel dimanapun anda berada jangan lupa like komen subscribe dan bagikan videonya biar bermanfaat jika sudah ada yang subscribe saya doakan hidup kaya raya mati masuk surga jangan lupa subscribe like komen dan bagikan videonya jika dirasa bermanfaat selamat menikmati